Seorang anak remaja di bawah umur dianiaya oleh dua remaja lainnya di Jalan Lontar, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Aksi itu diguluga di picu perselisihan asmara. Seorang remaja pengendara motor menjadi korban penganiayaan dua remaja lainnya di kawasan Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Dalam video berdurasi 40 detik, terlihat seorang remaja dianiaya saat melintas di gang sempit. Pelaku menghentikan laju kendaraannya dan menghampiri korban, langsung menganiaya hingga korban terjatuh. Bahkan pelaku yang emosi langsung menginjak leher korban. Berbekal rekaman CCTV, polisi bergerak cepat mendatangi lokasi kejadian dan memeriksa sejumlah saksi. Menurut warga, aksi penganiayaan dilakukan pelaku berinisial F terhadap korbannya berinisial D, dipicu masalah asmara. Namun kedua belah pihak telah melakukan mediasi pada Sabtu lalu. Sebenarnya itu kenal tapi tidak akrab lah ya. Kalau saya tanya permasalahan apa, permasalahan ya asmara lah. Melakukan penyelidikan, kemudian kedepankan juga musyawara untuk mufakat. Namun apabila ada pihak yang merasa tidak puas ataupun ada hal-hal yang terkait tindak pidana tentunya, kami akan melakukan ketentuan hukum yang berlaku. Kini polisi masih menyelidiki kasus penganiayaan dengan melakukan mediasi kembali antara pihak korban dan pelaku. Aparat kepolisian mengimbau warga agar tidak melakukan tindakan kekerasan yang merugikan orang lain dan diri sendiri. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, INews melaporkan.